Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk juda kalian ya, juda Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk beri dari pertengahan Februari sampai dengan akhir Februari 2024, oke? Reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya? Oke, yang pertama ada kartu Death, terus 5 pedang, oke, Knight of Swords, Page of Swords, 3 cawan, Page of Cups, 3 tongkat, 9 pedang, dan terakhir Queen of Cups, ya? Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu, ya? Oke, Past, Present, and Future. Oke, di masa lalu ada kartu Death, 5 pedang, dan Knight of Swords. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Scorpio, ya? Oke, jadi ceritanya akhir-akhir nih, beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk melakukan sebuah perubahan penting nih, Aquarius, dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira perubahan apa yang sedang kamu mulai jalankan? Jadi ada perubahan baru gitu ya, yang sedang kamu lakukan, untuk apa? Untuk memperbaiki keadaanmu ke arah yang lebih baik. Misalnya mungkin lagi mengubah caramu, ya? Ketika berkomunikasi dengan seseorang, mengubah caramu ketika menyelesaikan pekerjaan, ketika mencari uang, mengubah caramu ketika mengejar sebuah target, dan lain-lain. Jadi intinya ada perubahan baru yang sedang kamu lakukan akhir-akhir nih, ya? Akan tetapi lihat di bawahnya ada kartu lima pedang. Jadi hati-hati, sepertinya memang ada sedikit kesulitan gitu ya, yang baru saja kamu hadapi selama ini. Mungkin ada sebuah rintangan kecil, kesulitan kecil yang baru saja menghalangi jalanmu Aquarius akhir-akhir nih. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi, ya? Dan semuanya itu bisa kamu hadapi dengan pikiran yang sangat cerdas kok, ya? Knight of Swords. Mampu berpikir lebih cerdas ketika mencari jalan keluar, mampu berpikir lebih cerdas ketika ingin mengambil keputusan, ketika ingin mengejar sebuah target, dan lain-lain. Jadi silahkan gunakan intelek dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan, ya? Ini sudah terjadi akhir-akhir nih, ya? Oke, sekarang kita lihat energimu untuk Freddy sekarang. Dari pertengahan hingga ke akhir Februari, ya? Kartunya Page of Swords, Tiga Cawan, dan Page of Cups, ya? Oke, jadi ceritanya untuk Freddy kali ini sepertinya ada suatu hal yang ingin kamu ketahui, Aquarius, ya? Page of Swords. Mungkin hatimu itu lagi penasaran sekali gitu, ya? Mungkin sedang mencari tahu informasi tertentu. Bisa mungkin lagi mencari tahu ya informasi mengenai seseorang, informasi mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, ya? Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui, ya? Jadi silahkan cari dulu kejelasannya. Kumpulkan dulu semuanya, ya? Bukti kejelasan informasi yang kamu butuhkan sebelum melangkah maju ke depan, ya? Di tengah-tengah lihat ada kartu Tiga Cawan. Jadi sepertinya memang ada yang lagi fokus untuk menjalin ataupun memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat. Mungkin dengan teman, dengan keluarga, dengan orang yang kamu sukai, mungkin dengan orang-orang di tempat kerja, dan lain-lain, ya? Bagian lain sepertinya kan itu lagi mencoba, nih, untuk bekerja sama dengan seseorang, bahu-membahu untuk mengejar sebuah target, ya? Oke, dan di bawahnya lihat ada kartu Page of Cups. Jadi sepertinya memang ada yang lagi mencoba untuk lebih menggunakan intuisimu, Aquarius, ya? Ketika akan mengambil langkah dan keputusan. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk peridea yang akan datang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Maret, ya? Kartunya Tiga Tongkat, Sembilan Pedang, dan Queen of Cups. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer, ya? Oke, jadi untuk bulan Maret nanti sepertinya memang ada bentuk kerja keras, nih, Aquarius yang akan kamu lakukan. Mencoba untuk terus berjuang, ya? Kerja keras, tidak ingin menyerah di tengah jalan sebelum berhasil sampai ketujuan masing-masing, ya? Mungkin dikarenakan ada sebuah target yang sedang kamu kejar nantinya. Bagian lain jangan lupa, kartu ini juga melambangkan proses penantian, ya? Jadi mungkin ada yang masih menunggu sebuah kabar berita baru, ya? Sekitar bulan Maret nanti. Dan bawahnya lihat ada kartu Sembilan Pedang. Jadi sepertinya memang ada yang masih overthinking. Mungkin dikarenakan, mungkin lagi memikirkan target yang sedang kamu kejar. Jadi perlu memang untuk lebih berpikir tenang, berpikir positif, ya? Bagian lain sepertinya mungkin lagi overthinking mengenai masalah-masalah yang baru saja menghampirimu selama ini, ya? Misalnya mungkin lagi memikirkan seseorang, ya? Mungkin lagi memikirkan keluarga, mungkin lagi kepikiran soal karir, keuangan, dan lain-lain. Jadi coba untuk lebih berpikir tenang tadi, berpikir tenang lagi, ya? Dan di bawahnya ada kartu Queen of Cups. Jadi artinya intuisimu tiba-tiba lebih peka, lebih tajam. Jadi perlu silakan pergunakan intuisimu ketika ingin mengambil keputusan apapun, ya? Sekitar bulan Maret yang akan datang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya? Oke, sebentar. Oke. Oke, Aquarius. Sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 5 cawan. Oke, jadi artinya memang akhir-akhir ini ada perubahan besar yang sedang ingin kamu mulai lakukan. Namun di sisi lain, kenapa memang hatimu itu lagi kurang pede sebenarnya Aquarius, ya? 5 cawan. Kurang percaya diri, agak pede untuk memulai perubahan tadi. Mungkin kan itu lagi kurang percaya diri, gitu ya? Agak pesimis. Apakah perubahan tersebut nantinya bisa berhasil, ya? Ketika dilakukan apa enggak dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi coba untuk lebih semangat lagi, ya? Oke, dan di bawahnya ada kartu 9 pedang. Jadi sepertinya memang ada yang lagi overthinking akhir-akhir ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada sebuah rintangan, gitu, Aquarius yang sedang menghalangi jalanmu belakangan ini. 5 pedang. Misalnya mungkin ada yang baru saja mengalami kesulitan di tempat kerja. Mungkin lagi merasa sulit untuk mencari pekerjaan yang baru, ya? Mungkin ada yang lagi mengalami kesulitan keuangan. Mungkin ada juga yang lagi mengalami kesulitan dalam hubungan cinta. Dan semuanya itu mungkin telah membuat darimu itu kepikiran terus jadinya. 9 pedang. Agak overthinking, gitu ya. Mengenai situasi yang sedang kamu hadapi akhir-akhir ini. Jadi coba untuk lebih bersabar lagi, ya? Dan di bawahnya lihat ada kartu 8 koin. Kerja keras. Jadi artinya memang ada langkah kerja keras yang baru saja kamu lakukan untuk mengejar target sambil apa? Sambil lebih berpikir cerdas, ya? Knight of Swords. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke? Sekarang kita lihat energi mu untuk predi sekarang. Yang pertama kartunya 6 pedang. Jadi artinya memang kartu mampu untuk berpikir tenang ketika ingin mendapatkan sebuah informasi baru dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi kalau perlu, jangan buru-buru, ya? Silahkan gunakan waktu untuk mencari dulu informasinya. Kumpulkan semua bukti, informasi, kejelasan yang kamu butuhkan sebelum melangkah maju ke depan, ya? Oke. Di tengah-tengah lihat ada kartu 2 pedang. Jadi sepertinya memang ada yang lagi ragu-ragu sebenarnya, ya? Mungkin lagi ragu-ragu ketika menghadapi orang-orang terdekatmu dengan kombinasi kedua kartu ini. Bagian lain sepertinya akan itu lagi ragu-ragu sendiri, ya? Ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Jadi silahkan gunakan waktu untuk diskusi dengan orang-orang terdekat, ya? Untuk menghindari salah langkah Aquarius, ya? Tiga cawan. Oke? Dan di bawahnya lihat ada kartu Knight of Cups. Jadi artinya memang kartu lagi mencoba untuk lebih menggunakan intuisimu ketika ingin mengejar target apapun juga, ya? Dengan kombinasi kedua kartu ini, ya? Oke. Sekarang kita lihat energi-mu untuk bulan Maret. Yang pertama kartunya Queen of Swords. Si Ratu Pedang, ya? Jadi artinya kartu lagi kerja keras, nih? Untuk mengejar sebuah target sambil mempergunakan kecerdasan pikiranmu, ya? Oke. Dan di bawahnya ada kartu Knight of Wands. Jadi artinya memang ada perasaan lebih semangat untuk terus memperbaiki keadaan, ya? Merasa lebih semangat untuk terus mengejar target walaupun memang ada yang lagi kepikiran terus, ya? Sembilan Pedang. Ya, mungkin masih overthinking, gitu, ya? Mengenai target yang sedang kamu kejar. Jadi coba untuk lebih berpikir tenang, ya? Dan terakhir ada kartu Besan. Unsur kejelasan. Jadi artinya memang ada sebuah kejelasan baru, nih, Aquarius yang akan kamu peroleh sekitar bulan Maret. Ya, jadi silakan gunakan intuisimu Queen of Cups untuk mengambil keputusan apapun juga untuk menghindari salah langkah tentunya, ya? Oke. Sementara itu untuk predi sekarang, ya? Dari pertengahan Februari hingga ke akhir Februari bisa dikatakan memang ada yang lagi ragu-ragu di sini. Dua pedang. Ragu-ragu untuk bertindak. Ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Jadi perlu untuk diskusi dengan orang-orang terdekat. Tiga cawan. Ya, bagiannya sepertinya memang ada yang lagi penasaran sekali. Page of Swords. Ada suatu hal yang ingin kamu ketahui, ya? Mungkin aku lagi mencari kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai seseorang, dan lain-lain. Dan semuanya itu memang bisa kamu hadapi dengan pikiran yang cukup tenang kali ini, ya? Enak pedang. Ya, jadi apapun itu, coba untuk tetap semangat dan selalu berpikir yang positif, ya? Oke, teman-teman. Sekitu dulu untuk reading-nya, ya? Semoga reading-nya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.